yo Halo guys ya kembali lagi bersama gue BTGuar dan di video kali ini karena banyak kalian dari kalian request Bang minta apa tuh build sama emblem buat Saber jadi semenjak gue eh semenjak karena gue udah jadi top 1 global anjay top 1 global Saber nih ya beda satu doang nih semalem sekarang udah gue naikin lah 3461 dari 3446 so yang kembali kita bahas adalah pertama yang pertama adalah buildnya sendiri kalau builder sendiri kalau misalnya disini ada tiga tipe itu yang lawan Assassin buat lari lebih kencang sama buat yang di mid kalau buat karena kebanyakan sekarang meta Assassin jadi paling banyak digunakan sih yang pertama karena banyak Assassin itu kita butuh sepatu Armor jadi biar Sabernya tebel dikit lah sama kedua gue nggak langsung ke pedang hijau karena Saber itu butuh cooldown dan butuh move on speed jadi gue bikin Hunter Strike dulu selain dapat cooldown dapat juga tambahan pasifnya itu jadi lari lambat ke 10% ya setelah lima kali hit musuh baru kalian bikin Blade of Despair jadi setelah bikin Hunter Strike baru Blade of Despair baru kalian bikin ini Endless Battle semenjak udah di upgrade kan ya Endless Battle nya jadi bagusnya sedikit jadi ini buildnya untuk langsung satu kali ulti bisa mati lah terus item terakhirnya menyesuaikan aja ke kalian jadi cocok-cocokan kalau gue sih kebanyakan pakai yang paling atas ya karena banyak Assassin itu butuh agak tanky saya bre nah untuk emblemnya sendiri gue pakai Assassin ya Nah apa aja sih yang gue naikin yang gue naikin pertama movement speed satu dua kali karena Saber itu bener-bener slow banget balik kalau nggak bisa Escape waduh udah mau cut tuh hero hahaha baru kalian nambahin besi klatek satu level aja baru kalian nambahin besi klatek naikin semuanya ya tiga infulin nah yang ininya Thailand paling bawahnya kenapa gue pilih high and dry karena Saber itu sering solo jadi ditambah pasifnya ini increase damage by 6% on the enemy hero when he is the only nearby hero jadi kalau dia cuma sendirian damage kita nambah 6% jadi chance untuk ngebunuh dia pasti gede banget kalau kalian bikin ini juga bisa cuman Saber itu early game jarang ngekill dia butuh farming butuh farming jadi kayak kalau pakai ini agak useless sih menurut gue jadi gue pakainya high and dry right tadi apalagi ya abilities gua sering makanya sih retribution karena untuk rambutan kelomang itu penting banget jadi gue pakainya retribution jarang banget pakai petrify Oke udah ya eh untuk ct kayak gini kalian bisa ganti sesuai kalian so kita bakal lanjut ke gameplaynya Oke yo akhirnya kita kembali lagi ke ke gameplay Saber so tau gue naiknya high frame dulu biar nggak ngelike nah untuk early game kita bisa ke arah top lane atau bot lane terserah karena kita nggak dapet buff jadi kita langsung ambil jungle yang kecil dulu nah langsung mulai jungle ya kalau sih kebiasaan gitu gue langsung ambil perang jungle karena apa tuh buffnya kita kasih prioritas ke hero yang lain kayak match Kagura sama Gusion di mid jadi kita bakal berjuang tanpa buff jadi jangan ngeluh bang Saber kalau tanpa buff gimana nah ini gameplay Saber tanpa buff ya gue bakal tunjukin kepada kalian gameplay Saber tanpa buff jadi di early game Saber itu tipe aero assassin yang farming 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 karena karena deh butuh damage butuh item di early game jadi nggak bisa langsung bunuh nah karena ini lawannya apa tuh kita lawannya atasnya bukan lawan assassin jadi kita bisa bikin peranyaan nah tunggu retributionnya kita siapin buat rabutan kelomang pentingnya retribution di early game gitu dan itu pentingnya Saber gue pakai retribution nah jadi usahakan farming terus lah karena early game itu lumayan penting buat Saber apalagi kelomang jadi biar item kita sama level kita lebih unggul dari para musuhnya pokoknya ada tergantung timing sih kadang ada yang kita yang kita nya stay di lane kadang ada saatnya kita yang bakal roaming ya nah disini gue levelin dulu sampai level 4 nah mumpung dia lagi turtle jadi kita farming kita nggak usah ngegang karena dia lagi ngambil yang eh turtle nah kita nggak bakal mati karena masih ada skill charge ya sama dia gunain skill satunya nggak terlalu pas nah lalu kita upgrade nya ke kapak kenapa ke kapak nggak ke langsung nggak ke yang itu karena buat musuhnya kebunyak magic nih jadi kita bisa tambahan magic defense lah kita butuh magic defense juga soalnya nah kita farming sampai jadi hunter strike dulu lah ya baru bisa bantu temen-temen kok sampai jadi legion sword dulu nggak apa-apa sih nah yang lain jadi yang berempatnya itu bakal rotasi terus kita yang dikasih farming jadi kita yang dapat farming farming terus nah farmingnya juga sambil lihat map ya karena bisa aja kita bakal ligeng sama yang lain karena kita sendirian nah kalau kayak gini kan tetep nggak ada yang ligeng gua jadi gua farming terus aja kayaknya early game tuh utamain jangan sampai kita kalah item lah gunanya kita early game saber farming biar jadi hantar strike duluan jadi ulti gua bakal lebih sakit lah tambah item nah selalu spamsnya ini hati-hati nih udah ada dua orang kita mesti ngumpet-ngumpet tunggu sampai bala bantuan bala bantuan datang nah kabur kan dia takut ya karena bala bantuan kita udah datang si famos jauh head pokoknya dikit lagi nih dikit lagi jadi antar strike one nih kalau kita kenapa nggak langsung kurang hijau bang kenapa karena farmingnya lama farming lama dan juga itu nggak selalu efisiensi emang bisa sekali ulti bisa langsung mati cuman nah nah disini kita lihat nih combo jauh head dengan saber dilompatin dilemparin di cooldown ya di cooldown di triple swap langsung nah langsung kita push tower karena udah menit kelima damage kita ketawar udah sakit terus kita udah jadi antar strike ya nah gua mau nyolong buff nih gua nyolong buff dulu nyolong buff nyolong buff oke nah ini baru surganya saber saya berdapat buff waduh mantep banget lihat nih heal card ya lihat nih one two three one now see nggak perlu berang hijau jadi satu item sama emblem yang pas pasti bisa langsung nge 1 hit ngelangsung sekali angkat langsung mati eh belum jadi bala hantar strike malah belum jadi udah jadi cuma legion sword doang karena legion sword dapet 60 damage lumayan lah nah ini langsung aja geng karena udah nggak bisa kemana-mana lagi tadi harlenya itu ayo heal card mau kemana heal card dia masih ada ulti sih iya udah dibalik tuh takut ya nah farmingnya terus sampe nih sekarang baru kita bikin blade of despair ini biar sekali angkat langsung mati kita bakal ngelakukan geng terhadap heal card karena level kita juga ada unggul jauh aduh ngelag ya ngelag mana nih heal card ya itu dia one two three itu belah tuh rod hahaha itu lah enak saber kalo udah levelnya unggul karena kita di early game nya farming terus jadi level kita lebih unggul daripada asil mereka dan item kita lebih unggul juga nah ditambah kita dapet buff waduh mantep banget lah langsung aja kita push hmm 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 wuh mati gua hahaha terlalu nafsu tapi dapet dapet lor sih kita tadi mancing eh mancing sekali nah nahan nah blade of despair kita udah jadi kan nah ini kan blade of despair kita udah jadi nih nanti kita coba ya, ngelock satu orang kita publishin lane dulu usahakan kalau udah ada lord kita masih clear lane dulu barengan jadi 3 lane itu bakal ngepush terus, jadi mereka bakal bingung up lane mana yang bakal dia dev yang bakal mereka dev nah demikian udah sakit nih sabar lagi pas ini kita bikin endless battle biar sekali hit, langsung mati tunggu, gelap nih gak keliatan nah sungai kita end nih, bisa nih end nih ada lord soalnya tunggu nih, tunggu nih kita lock siapa ya, nah locknya nih sekarang kesana saya berdua, locknya diarahin wah mantap gg gitu aja guys, thanks for watching ya jangan lupa untuk kalian kalau kalian suka jangan lupa di like, jangan lupa di share ke temen temen kalian yang mau belajar saber dan as always gua wet sign it out peace out ya 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 ya